Upaya kolaborasi ini merupakan respon cepat untuk membantu Pulau Karimun Jawa di tengah cuaca ekstrim yang melanda. Warga Karimun Jawa masih harus berjibaku dengan gelombang pasang yang terjadi di awal tahun ini, sehingga pasokan listrik yang andal menjadi sangat penting bagi masyarakat untuk melanjutkan aktivitas. Oleh karena itu, dirinya memberikan apresiasi kepada PLN dan seluruh pihak yang ikut membantu dalam penguatan kelistrikan di Pulau Karimun Jawa. Dalam ekspedisi kali ini, PLN mengirim 35 personel siaga, 2 unit genset dengan kapasitas 50 kV, 5 unit genset kapasitas 100 kVA, 2 unit truk krain, 1 unit kendaraan operasional, dan 10 drum oli untuk pembangkit. Harapannya, tim ekspedisi ini bisa membantu memperkuat kelistrikan Karimun Jawa di tengah cuaca ekstrim. Membawa 7 genset mobile itu sebenarnya untuk antisipasi, karena cuaca dulu nanti bisa mengganggu jaringan kabel pihak listrik. Sehingga genset mobile ini akan dialokasikan langsung di titik-titik prioritas untuk bangunan gedung, misalkan di pusat mata, di pusat sepas, di sekolah, dan kantor-kantor pelayanan dulu. Jadi kami lebih keantisipasi menghadapi jika terjadi cuaca dulu pagi dan jaringan kabel kami tergantung. Sehingga dengan adanya genset yang langsung ditaruh di pusat-pusat beban tersebut, gedung-gedung bangunan, nanti semuanya akan aman. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sangat menyambut baik ke langkah PLN ini. Karena dengan kondisi cuaca seperti ini, sejumlah kebutuhan di Karimun Jawa selalu terkendala. Yang lain-lain ini bagian dari cara kita menyelesaikan di remote area dengan kondisi cuaca yang seperti ini. Seperti diketahui, sebelumnya cuaca ekstrim yang melanda wilayah pantai utara Jawa Tengah juga berdampak buruk bagi Pulau Karimun Jawa. Pulau yang menjadi tujuan wisata ini mengalami hujan lebat disertai angin kencang dan gelombang tinggi yang juga mengganggu kelistrikan di Karimun Jawa. Selain itu, gelombang tinggi juga mempersulit akses transportasi logistik keluar masuk pulau, sehingga membuat pengiriman bahan bakar untuk pembangkit juga menjadi terganggu. Restu Indah melaporkan.